hai 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 Angku sehelion curhat jahatuh kamu sudah asalnya putri kamu juga lah per musik yang kebiduan yang kebiduan yang kebiduan dan anak-anak betong namanya itu kamu loh merpes tambah dua minggu nasal puji otoku manertor hula-hula titim meraku tulang lah di peper musiki leku na bojak bertung bojak bertung mana mungkin bertahuan opung gunanya bertahuan yang ada di bawah itu kemudian berpikir musik sopan ketika kita berpikir mengatakan sebuah musik yang berpikir tanggungjawab dengan mereka tidak diberikan pencipta saya berpikir karena berpikir saya tidak 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 berpikir kenapa ketika saya bilang lagu Si Birong Birong itu adalah lagu yang tidak berfaedah lagu Si Rabon sudah kecor di dalam lirik lagu Si Birong Birong sangat jelas dituliskan si Dalia muda laumar poroyek asapha jumpa doho doho Baru Jawa Berarti itu adalah lagu yang Dikarang-karang, bukan Dikarang ya Mau lagunya Dikarang Jangan-jangan dibutuhkan Itu benar, Dikarang Bukan lagu si birong-birong, itu lagu yang dikareng-kareng Lagu si birong-birong itu Pantasnya dinyanyikan di kafe remang-remang Bukan di perpestaan Pas hatu lo sakkah hula-hula Eh, di sana ada lagu si birong-birong Bah Malah ada pun asal dari ini Hukusir, hubungi begini Permusirnya di bidu ini Lagu takar-takar di mana-mana Dibanggu dan-gudang di balanya Ini 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 Bawa kita harus tidak berbuat masalah seperti itu Bawa kita harus membuat etika Sekarang kita bisa menjelaskan Kita bisa menghabiskan Semuaanku bisa mencari masalah Semuaanku bisa membuat masalah dan membuat masalah Akan angkir Makanya kita harus berintelijensi tinggi Bawa kita harus melakukannya Kita baru saja ingin merupakan masalah dan ajari Kita harus berlaku Meskipun, bertemu dengan maktenet Pasti ilmu yang ada di maternity itu akan tertransfer ke netizen Mau lo? Iya, mau lo dan ngelak kamu be ikan hama Jadi bahasih si birong-birong, si birong-birong Petir Nadila paredde Nadila, Nadila paredde Kenapa? Tidak terima saya bilang Nadila paredde Emang, emang benar Nadila paredde Tahu jawab sama dokoni Gue mau dengaduh pangalahon yang paredde Parangin yang pareddean yang susitiruon Makanya dokoni istilah Nadila paredde Terima kasih, Buto Terima kasih, pertama-tama buat kita semua Menyikapi video viral yang belakang hari di Viraya Yang videonya di Al-Fatih Akun tiktoknya Mak Benet Saya sebagai menciptalah Merasa keberatan Atas pernyataan-pernyataan yang Dia katakan di dalam video itu Menurut saya Lagu itu tidak ada yang salah Apabila Dinyanyikan di tempat yang benar Yang salah, yang pasti Yang meminta gondang itu Yang meminta lagu itu Bisa jadi Dan Jangan larang orang Suka dengan lagu itu Kalaupun Sebenarnya Tiba-tiba ada yang menyanyikan lagu itu Bisa saja dilarang Jangan salahkan lagunya Dan untuk menyikapi itu Kami sudah Menyikapi itu Pengaduan ke pihak pulga Leporan ke polisi Untuk Ditempuh Dalam jalur hukum Untuk mendapatkan gadilan Untuk mendapatkan gadilan Terima kasih Buat kawan-kawan yang mendukung Dari seniman-seniman patak Yang merasa Permusik Biduan Permusik lah Permusik dan biduan Terima kasih dukungannya Kawan-kawanku Baik Terima kasih Simple bareng Saya mengikuti Menganalisa videomu yang sudah viral di Tiktok Saya mewakili musisi kota Medan Telah menempuh jalur hukum Karena menyikapi Perilakum yang tidak mau mengalah Minta maaf Saya harus menempuh jalur hukum Belajarlah ke depan Biar tidak dicontoh yang lain Contoh yang salah Terima kasih Menyikapi Pembicaraan oleh klien saya tadi Disini adalah sebagai bentuk Upaya hukum Yang dilakukan oleh Saudara Suryanto Siregar Selaku pencipta lagu Dengan adanya Konten Yang diposting oleh akun Maktenet Dari video tersebut Kami menduga adanya Unsur pencemaran nama baik Bahwa sebelum kami melakukan upaya hukum ini Klien kami sudah mencoba Menghubungi yang bersangkutan Untuk Memberikan klarifikasi Dan juga Menunjukkan etikat baiknya terhadap klien kami Akan tetapi hal tersebut tidak dapat dipegunungi Sehingga pada malam hari ini Klien kami Kami Tuli yang terdirikan Berkata dengan Ali Wardana Simbolon Selaku musisi kota Medan Telah resmi Membuat laporan polisi Laporan polisi ini kami lakukan Adalah sebagai bentuk Untuk memperoleh keadilan Bagi klien kami Demikian Yang boleh kami sampaikan Akan ditambahkan oleh Rekan kami Terima kasih Sebagai rekan Daripada Kantor hukum Lamhot Franky Dennis Aritona SK Sebagai penasehat hukum Daripada Kren kami Surianto Sirega Dan juga Teman-teman Para musisi Ya Penyanyi Atau Pemusik Dalam hal ini Berupa Sikap Atau responsif Daripada Video tiktok Akun tiktok Maktenet ya Maktenet 92 99 29 Disini kami Selaku kuasa hukum Tidak Mendampingi secara Maksimal lah Secara profesional Agar Kren kita mendapatkan Keadilan Dan juga Apa sebenarnya motif Dari pada Si terlapor ini Melakukan Video tersebut Kalau hanya konsumsi pribadi Tidak masalah Ini dia menyebarkan Jadi Kita hanya mengutip Ada Dua judul lagu Yang dibawakan Dalam video ini Sementara Banyaknya judul-judul lagu Yang mau dibawakan Kan bisa Ada apa dengan Dua lagu ini Yaitu Skirong-Mirong Judul lagu Skirong-Mirong Dan juga Bojak Borbo Ya Karena juga kita Melihat Para musisi ini Dari karya-karya mereka lah Mereka Mendapatkan penghasilan Jadi dengan adanya Video Maktenet itu Bisa memicu Kerugian Daripada Terkarenakan Musisi tadi Jadi harapan Harapan kedepan juga Ini juga Suatu Peringatan lah Peringatan pembelajaran Bagi Bagi yang lain Musisi-musisi yang lain lah Jangan Jangan pula tidak menghargai Sesama musisi Karena kita tahu juga Maktenet ini Juga bagian daripada ibu Kita tahu Jadi saya disayangkan Perbuatan beliau Sangat Betul-betul sangat merugikan Klaim kami Makanya Klaim kami Melakukan upaya hukum Yaitu Kami sudah melaporkan Ke Polda Sumatera Utara Terima kasih Dan Terima kasih Sosial Mantap Mantap Oke Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati